Intro Ya pemirsa, hari yang ke-25 di bulan April 2017 ini menjadi sebuah agenda yang diidamkan oleh warga masyarakat Solo dan sekitarnya karena di belakang saya ini bagaimana kemudian persiapan dari teman-teman di PRD Kota Surakarta yang nantinya akan menyampaikan beberapa rekomendasi penting terkait pelaksanaan LKPJ Wali Kota Surakarta di tahun kemarin atau 2016 beberapa hal yang perlu kiranya akselerasi ditingkatkan bagaimana kemudian pembangunan di sektor ataupun lini-lini tertentu yang harus ditingkatkan lagi menuju 2017 ini seperti apa untuk Kota Surakarta kita akan saksikan dalam spesial event di TATV bersama saya, Endri Santoso DPRD Kota Surakarta menyelegarakan Rapat Paripurna Istimewa Pada Selasa 25 April 2017 Rapat Paripurna tersebut dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kota Surakarta terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta akhir tahun anggaran 2016 atau LKPJ ATA 2016 Rapat yang dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Kota Surakarta merupakan forum pertanggung jawaban penyelenggaraan daerah oleh Pemkot Surakarta LKPJ akhir tahun merupakan gambaran kinerja tahunan sebagai wujud implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan pelaksanaan sebuah perencanaan yang akurat kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh SKPD optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan secara internal pelaporan yang konsisten dan memenuhi kaidah baku serta pencapaian kinerja kegiatan yang ditunjang seluruh stakeholders Menurut peraturan pemerintah PP No. 3 tahun 2007 LKPJ ATA disampaikan Wali Kota kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir pembahasan DPRD terhadap LKPJ ATA 2016 telah dilaksanakan melalui badan anggaran dan telah dilaporkan dan diambil keputusan dalam rapat paripurna Untuk masyarakat Surakarta bahwa benar hari ini adalah rapat istimewa waripurna istimewa di DPRD Kota Surakarta dalam rangka laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota Surakarta tahun 2016 Dalam hal ini kita tidak melihat pada anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota dalam APBD tetapi lebih pada kinerja para SKPD di bawah Wali Kota tahun 2016 itu yang menjadi inti permasarannya tapi proses itu ini adalah buncaknya karena pembahasannya sudah 2 minggu yang lalu kemudian tanggal 21 malam ini kita rapat paripurna internal untuk menyepakati rekomendasi dari DPRD jadi ini adalah buncak dari BKPJ Wali Kota 2016 beberapa poin yang perlu diketahui masyarakat terkait dengan kinerjaan SKPD di bawah komando dari Bapak Wali Kota ada poin-poin penting 2016 yang dirasa krusial untuk di baiki selanjutnya? ya, ada beberapa hal artinya ada capaian-capaian yang dilakukan oleh beberapa SKPD yang tidak sesuai dengan target katakanlah misalnya ada di beberapa SKPD misalnya ada di pemerintahan ada beberapa di tingkat keluran tidak memang tidak dalam seluruhnya di pemerintahan itu ada 6 atau 7 keluran yang tidak bisa melaksanakan kinerjaan dalam 100% sesuai dengan target kemudian ada di pendidikan ada di PU ada beberapa lah yang semuanya sudah terangkum sudah dibahas oleh teman-teman biarpun ini dari sisi penilian kinerja yang tidak seluruhnya kurang dari 100% ada beberapa SKPD yang sudah sesuai target biarpun baru outputnya belum outkannya jadi ada beberapa yang belum sampai dalam penganggaran kemudian dalam kegiatan tujuannya setelah selesai kegiatan ini apakah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pada penurunan kemiskinan ini ini belum terlihat secara jelas tetapi itulah yang kemarin kami diskusikan dengan teman-teman memang di pemerintahan kota Surakarta memang baru menuju outcome output belum sampai ke outcome mitra TATV dalam rapat Parnipurna dihadiri wali kota Surakarta efeks hadir Udiatmo wakil wali kota Ahmad Purnomo rapat sidang Parnipurna istimewa dibuka ketua DPRD Surakarta Teguh Prakosa sesuai dengan ketentuan pasal penurunan-penurunan ayat 3 peraturan atau berdampak rapat Parnipurna yang disempat disimewa berupakan rapat yang berdampak diberi yang diberi oleh dua atau pemerintah dua untuk memasalahkan perbacara tertentu dan tidak mengambil keputusan perkelan saya selanjutkan rapat membuka rapat Parnipurna istimewa ini selasa tanggal 25 April 2017 dengan ini rapat Parnipurna istimewa saya akan dibuka dan terbuka untuk umum rapat Parnipurna di Parnipurna berdasarkan Parnipurna Parnipurna Indonesia nomor 2017 tentang 2007 malemat tentang laporan penyegaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah laporan penerangan ketahuan kepala daerah kepada BFV dan informasi laporan penyegaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat pasal 23 dan 6 disebutkan bahwa jurusan DPRD sudah dimasuk pada ayat 23 disampaikan kepada para daerah dalam rapat perikunan yang bersifat istimewa seperti rekomendasi kepada para daerah untuk perbaikan penyegaraan pemerintahan daerah terdepan berdasarkan hasil rapat 21 April 2017 dengan catatan rapat nomor 08 dan semiring BF dan semiring Roma 4 dan semiring 2017 diagilakan rapat terkenal istimewa diwan pagi hari selasa 25 April 2017 dengan agil dan laporan penerangan ketahuan jawaban wali kota akhir tahun kejalan 2016 dengan acara kompok yang pertama penyampaian rekomendasi BFD dan kedua penyerahan rekomendasi BFD kepada wali kota serakata rapat terkenal diwan dan di tinggal bupati sebagian rapat terkenal diwan padari Jumat 21 April 2017 telah disegarakan laporan hasil pembahasan laporan terkenal tahun kejalan wali kota serakata tahun 2016 dan pada ini sehingga dapat rekomendasi pembahasan penyampaian rekomendasi kota Surakarta terhadap laporan Usai pembukaan oleh pimpinan rapat selanjutnya pembacaan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ wali kota Surakarta akhir tahun anggaran 2016 oleh Wakil Ketua DPRD Surakarta Umar Hashim berikut pembacaan laporan kondisi kondisi ekonomi satu sesuai dengan data PDRB kota Surakarta tahun 2016 terlihat bahwa potensi kumulan daerah masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sektor konstruksi 10 triliun perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepintah motor 8,5 triliun informasi dan komunikasi 3,9 triliun industri pengelolaan 3,2 triliun maka perlu penguatan kebijakan yang mengarahkan pembangunan pada sektor-sektor kumulan tersebut sehingga PDRB dan pertumbuhan ekonomi melaju kecari sebesar juga pertumbuhan ekonomi 2016 5,32% lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015 5,44% pemerintah kota Surakarta agar mewaspadai perlambatan ini agar tidak menjadi trend negatif dan berupaya keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dari tahun ke tahun semakin meningkat atau trend negatif positif 3, meski tingkat inflasi masih terkendala atau masih terkendali maaf namun pemerintah kota agar terus berupaya menurunkan laju inflasi 4, nilai investasi pada usaha mikro mengalami penurunan dari tahun ke tahun sedang nilai investasi pada usaha kecil dan menang naik masing-masing 16% dan 10% hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai investasi pada usaha besar yang naik hampir 300% agar pemerintah kota lebih memperhatikan usaha mikro kecil dan menang 5, agar ditingkatkan program dan kegiatan penyelenggerangan urusan pemerintah daerah atau pemerintah bidang perdagangan yang dapat mendorong kegiatan perdagangan luar negeri dan meningkatkan produktivitas ekspor daerah 6, gramik pendapatan perkapita dan PDRB yang menunjukkan kecenderungan naik setiap tahunnya agar terus dipertahanan C, kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat satu belum adanya data indeks pembangunan manusia atau IPM tahun 2016 yang melalui bukti angka harapan hidup atau AH harapan lama sekolah HLS HLS rata-rata lama sekolah RLS dan pengeluaran perkapita sehingga belum bisa diukur keberhasilan pembangunan masuk manusia dibanding tahun sebelumnya bag tujuh penutup sebagai penutup rekomendasi DPRT terhadap LKPC akhir tahun anggaran 2016 kami sampaikan apresiasi terhadap pemerintah kota Surakarta atas prestasi dan penghargaan sebagai berikut satu penghargaan adik Pura Gilana tahun 2016 sebagai kota besar yang mampu menolong percuma ekonomi berbasis pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dua penghargaan sekat rencana pembangunan koperasi tiga LPST Award tahun 2016 empat National Programment Award 2016 kategori 100% E-Programment Aksi Perjagaan dan Pemberantasan Korupsi lima penghargaan pacar tanpa kejuangan ke-6 tahun ini ke-7 jenis ini tambah satu lagi tahun ini juga mendapatkan DTP jadi ini tahun ke-7 atau penghargaan yang ke-7 Kemudian 6 penghargaan lahanan tata nubra kencana ke-10 7 Kaho Menurut 8 kota terbaik dengan keringkat tertinggi aspek tata kelola pariwisata 9 Polni Orut di bidang olahraga 10 Dwija Praha Nubra 11 Penghargaan untuk pencegahan pemberantasan penyelagunan dan meregahan 2 Narkotika tingkat Provinsi Jawa Tengah 12 Dana Raca 2016 13 Peringkat pertama Lomba Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Kataburi Bupati dan Kepali Kota tingkat Jawa Tengah 14 Jibara 1 Lomba Tengah Provinsi 15 Lomba Hemat Energi dan Air Tingkat Provinsi Jawa Tengah 16 Pemenang Evaluasi Perkembangan Tisah dan Perkembangan Teringkat Jawa 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 Pemeliharaan 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 Terima kasih.